Hai baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya Erwano Budi Wijoyo disini saya akan melanjutkan video yang kedua tentang asuhan keperawatan pada masalah psikososial ya video part 1 sudah saya cantumkan di deskripsi di video ini jadi silahkan berkunjung dulu ke part 1 sebelum masuk ke part 2 ya part 2 ini baik bagi yang sudah melihat part 2 kita akan lanjutkan ke part 1 kita akan lanjutkan ke part 2 kita akan lanjutkan ke part 2 baik lanjut saja nah pengkajian selanjutnya adalah pola aktivitas dan latihan jadi ada kemampuan perawatan diri nah ini yang harus dikaji lebih dalam pada pasien dengan masalah psikososial ini SMRS dan MRS SMRS itu sebelum masuk rumah sakit dan ini masuk rumah sakit nah dibandingkan sebelum sakit dan setelah sakit kalau memang kondisi tidak di rumah sakit perbandingannya adalah pada saat dia sebelum sakit dan setelah sakit ya apa saja yang kita nilai mandi berpakaian atau berdandan eliminasi atau toileting kemudian mobilitas di tempat tidur berpindah berjalan naik tangga berbelanja memasak dan pemeliharaan rumah nah dari kemampuan perawatan diri ini kita nilai 0 sampai dengan 4 kita centang salah satu 0 sampai dengan 4 itu apa nih 0 itu ketika dia mandiri ya jadi misalkan memasak mandiri 0 tapi ketika sakit dia perlu alat bantu atau perlu dibantu orang lain atau dibantu orang lain dan alat atau tergantung atau tidak mampu ya jadi setelah sakit ternyata dia tidak mampu untuk memasak berarti kita centang di nomor empat ya sesuai dengan angkanya ini kita centang misalkan sini atau sini ya kita centang misalnya Oh takas huruf V saja ya nggak masalah ya misalkan disini gini terus mandi mandiri tapi setelah sakit dia perlu alat atau dia tergantung total misalnya seperti ya dan seterusnya sampai di bawah oke baik selanjutnya adalah alat bantunya berupa apa kalau dia memang perlu alat bantu misalnya tidak ya kita centang tidak ya kita centang tidak seperti itu tapi kalau dia perlu alat bantu krek tongkat atau pispot atau kursi roda nah itu silakan di centang terkait dengan kebutuhan selama sebelum masuk rumah sakit dan setelah masuk rumah sakit atau selama di rumah sakit atau pada saat dia sakit ya jadi harus ada proses itu baik selanjutnya adalah kebersihan diri apa sih kebersihan diri itu di rumah dan di rumah sakit sebelum sakit dan setelah sakit bagaimana dia untuk menyelesaikannya ya mandinya dia berapa kali sehari gosok giginya juga sama keramasnya kemudian potong kuku ya kemudian di rumah sakit mandinya bagaimana gosok giginya bagaimana keramasnya bagaimana dan potong kukunya juga bagaimana nah ini harus dikaji lebih dalam ya baik selanjutnya adalah ini saya rasa cukup jelas ya untuk kebersihan diri di rumah kemudian aktivitas sehari-hari itu ngapain saja apakah dia hanya menonton TV kemudian dia membereskan rumah atau apa silahkan dituliskan disini ada nggak rekreasinya kalau ada dia berapa kali sehari saya rasa selama pandemi ini rekreasi seharusnya tidak dilakukan ya atau mungkin nge-mall saja seperti itu tapi sebesar mungkin kita hindari ya baik selanjutnya adalah olahraga ya atau tidak kalau iya berapa kali dan lain sebagainya intensitasnya dan lain sebagainya ya selanjutnya adalah pola istirahat dan tidur nah bagaimana pola istirahat dan tidur di rumah dan juga di rumah sakit atau sebelum sakit dan setelah sakit perbedaan apa waktu tidur dari siang sampai malam ada atau tidak kalau ada jam berapa sampai jam berapa untuk tidur siang tidur malam dan jumlah jam tidur diakumulasi selama 24 jam itu berapa jam dia istirahat nah sedangkan kalau dia selama di rumah sakit atau pada saat dia sakit itu juga harus sama ya waktu tidurnya dia siangnya berapa jam sampai berapa jam malamnya berapa jam sampai berapa jam pun sama dengan jumlah jam tidurnya itu berapa lama ya kemudian masalah di rumah sakit atau masalah selama dia sakit ada atau tidak untuk pola istirahat tidurnya ini misalnya dia terbangun dini, mimpi buruk, insomnia, ataupun lain sebagainya nah itu juga harus disampaikan lebih detail ya nah selanjutnya adalah pola kognitif dan juga perseptual nah pola kognitif itu apa? pola kognitif itu cara berpikir dia perseptual itu adalah persepsinya cara memandang dia itu bagaimana cara memandang bisa dilihat dari apa cara berbicara apakah normal atau gagap atau bicara yang tidak jelas nah ini dicentang ya nanti dicentang misalnya dia bicaranya normal nah selanjutnya adalah bahasa sehari-hari yang digunakan apa ini dengan seperti bahasa yang di identitas awal tadi ya dilengkapi disini ada bahasa Indonesia atau Jawa atau lainnya dituliskan disini misalkan menggunakan bahasa daerah lainnya atau menggunakan bahasa Inggris sehari-hari misalnya nah itu harus disampaikan pada saat proses pengkajian ini baik selanjutnya adalah kemampuan membaca bisa atau tidak kemudian tingkat ansietasnya ansietas itu kecemasan ya dia ringan, sedang berat, atau panik penyebabnya apa? nah perlu dikarisbawahi tingkat ansietas ini ya ini itu harus dikaji dengan menggunakan questionnaire seperti yang tadi yang dulu saya sampaikan pada saat pertama kali ketika Anda mengkaji klien dengan masalah kesehatan ataupun masalah psikososial Anda harus menekankan dengan questionnaire-questioner yang memang representatif misalkan ansietas bisa juga menggunakan HARS kemudian SRQ dan lain sebagainya jadi questionnaire-questioner baku untuk menentukan apakah ansietas ini pada orang tersebut itu termasuk ringan, sedang berat, atau panik penyebabnya apa? apakah karena memang pandemi COVID-19 sehingga dia menjadi lebih panik misalnya atau mungkin karena hipertensinya tidak terkontrol sehingga dia merasa panik bisa jadi seperti itu nah dituliskan di sini cukup jelas ya baik untuk apa agar kita mengetahui tingkat panik atau tingkat ansietas klien itu untuk menentukan intervensi-intervensi yang tepat yang digunakan pada kita untuk ke klien ini bagaimana seperti itu cukup jelas ya baik selanjutnya adalah kemampuan interaksi ada sesuai atau tidak interaksinya koheren atau tidak kita sampaikan, kita bertanya itu koheren atau tidak jangan-jangan dia inkoheren jangan-jangan tidak nyambung dan lain sebagainya itu harus dituliskan di sini selanjutnya adalah vertigo ada atau tidak nyeri ada atau tidak saya rasa cukup jelas ya vertigo ini jadi seperti pusing ke tujuh keliling yang dia itu berputar-putar di atas kepalanya dan lain sebagainya ya atau tidak kemudian nyeri itu ya atau tidak oke kalau kita berbicara nyeri ya misalnya oh dia ada nyeri ya kita harus kaji lebih dalam PGRST-nya apa itu PGRST-nya yaitu provoke pertama penyebabnya apa Q Q itu quality kualitasnya bagaimana ya kemudian RR itu bisa regio atau rasio ya regionya di mana daerah bunggung atas area-area nyeri saja dan lain sebagainya ya kemudian S itu severe keparahan derajat keparahannya berapa apakah nyeri kan dia ada yang numerik itu loh yang 0 sampai 10 kalau yang pakenya Wong yang dia pakai face seperti itu biasanya digunakan pada anak-anak ya untuk mengetahui derajat nyerinya jadi ekspresinya yang mana seperti itu ya derajat keparahan severe kemudian T itu time time-nya terjadi kapan saja setiap saat pada saat dia hanya bergerak atau bisa jadi pada saat dia itu merasa atau hanya pada saat malam saja sebelum tidur dia merasakan nyeri dan lain sebagainya nah itu harus dikaji lebih dalam ketika memang ada nyeri pada klien kita cukup jelas kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan juga nanti akan saya balas di sana ya baik next selanjutnya adalah pola persepsi atau konsep diri nah nah disini sama seperti pada saat kita klien gangguan di konsep diri ya tapi disini akan saya perjelas kalau di gangguan itu kan dia lebih kepada konsep diri gambaran diri titik-titik jadi kita isi terlebih dahulu apa sih yang dia persepsikan tentang dirinya ya tapi disini lebih kepada checklist-checklist jadi body image atau gambaran diri terkait dengan persepsi pola persepsi diri atau konsep dirinya body image-nya bagaimana dia memiliki cacat fisik nggak dia memiliki perubahan ukuran fisik nggak dia memiliki fungsi alat tubuh yang terganggu nggak nah dari kesemuanya ini dicentang ya oke transpalasi alat tubuh pernah operasi proses patologi penyakit kegagalan fungsi tubuh atau mungkin gangguan struktur tubuh prosedur pengolahan yang mengubah fungsi alat tubuh perubahan fisiologis tumbuh kembang atau menolak berkaca tinggal dicentang yang mana yang klien alami dan jelaskan kenapa misalnya klien menolak berkaca karena ya takut atau tidak siap untuk menerima mungkin mungkin mukanya yang kena penyakit atau sakit atau mungkin kena bencana dan sebagainya dituliskan disini masalah keperawatannya apa bisa jadi gangguan gambaran diri seperti itu nanti bisa di prosjek kembali di sana di SDKI selanjutnya adalah role atau peran apakah overload peran atau perubahan peran atau transisi peran karena sakit kemudian konflik peran atau keraguan peran saya rasa overload peran itu banyak peran yang harus dia lakukan sehingga dia bingung mau melakukan yang mana dulu mau menyelesaikan yang mana dulu dan lain sebagainya di sana jadi overload peran selanjutnya adalah perubahan peran peran itu dari mana misalkan dari laki-laki menjadi suami misalnya yang notabene pernikahan baru atau mungkin yang memiliki anak baru itu juga perubahan peran jadi orang tua kemudian transisi peran karena sakit misalnya karena dia sakit kronis dan lain sebagainya sehingga dia tidak bisa bekerja dan lain sebagainya sehingga peran sebagai tulang punggung juga bermasalah dan lain sebagainya nah itu adalah transisi peran karena sakit selanjutnya adalah konflik peran ada konflik-konflik yang dia alami dalam dia itu berperan sebagai anak misalnya dia berkonflik dengan orang tuanya dan lain sebagainya sehingga seharusnya kita anak berbaktik pada orang tua eh malah durhaka dan lain sebagainya nah itu masuk dalam konflik peran selanjutnya adalah keraguan peran ragu untuk melakukan peran itu jadi peran itu bisa jadi peran kita sebagai manusia atau peran kita sebagai makhluk yang beragama nah itu masuk di peran ini ya keraguan peran bisa jadi kalau di keagama ragu dengan agamanya misalnya terus dia tidak melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya nah itu masuk dalam keraguan peran ya dijelaskan ini kenapa yang dipilih yang mana misalkan di overload peran kita centang seperti ini kemudian dijelaskan disini kenapa overload peran karena proses yang terlalu banyak yang harus diselesaikan sehingga tidak bisa mumpuni atau tidak bisa selesai dengan baik seperti itu ya kemudian ada masalah keperawatan masalah keperawatannya apa ya bisa jadi gangguan peran diri gangguan dan lain sebagainya kalau identitas diri ada di bawah nanti di cross check lagi di SDKI di rumpun konsep diri baik selanjutnya adalah identitas diri identitas diri itu apa yang harus kita kaji klien kurang percaya diri atau tidak kemudian merasa terkekang atau tidak atau tidak mampu menerima perubahan merasa kurang memiliki potensi kurang mampu memenuhi pilihan menolak menjadi tua nah itu juga harus ditanyakan ya ternyata menolak menjadi tua itu juga suatu permasalahan ya walaupun memang dia sudah tua tapi memang ya itu adalah proses kehidupan ya kulitnya menjadi keriput kemudian lemah ibadanya semakin banyak kemudian rambutnya memutih dan lain sebagainya nah itu adalah proses kehidupan jadi menolak menjadi tua itu juga suatu proses terkait dengan identitas diri yang tidak baik seperti itu ya jadi bisa jadi dijelaskan disini kenapa dia menolak menjadi tua misalnya atau kurang mampu menentukan pilihan itu kenapa rasanya apa kemudian masa keperawatannya bisa jadi gangguan identitas diri ya baik selanjutnya adalah self-esteem ataupun harga diri jadi kita akan mengkaji pada klien ini apa sih yang dia alami jadi pada self-esteemnya atau harga dirinya dia mengkritik diri sendiri dan orang lain kemudian merasa jadi orang penting kemudian menunda tugas merusak diri menyangkal kemampuan pribadi merasa bersalah menyangkal kepuasan diri polarisasi pandangan hidup mencemooh diri mengecilkan diri atau keluhan fisik dan juga menyalahgunakan zat nah ini apa sih yang harus kita nilai pada harga diri klien bisa jadi menunda tugas karena sering menunda tugas jadi harga dirinya terganggu dan lain sebagainya dijelaskan disini dan juga masalah keperawatannya apa bisa jadi harga diri rendah kronis atau mungkin harga diri rendah situasional karena memang situasi-situasi tertentu sehingga dia menyebabkan harga dirinya itu tidak berdaya atau mungkin jadi harga diri rendah baik selanjutnya adalah self-ideal atau ideal diri apa yang kita kaji banyak hal yang perlu kita nilai misalnya masa depan suram terserah pada nasib merasa tidak memiliki kemampuan tidak memiliki harapan tidak ingin berusaha tidak memiliki cita-cita merasa tidak berdaya atau enggan membicarakan tentang masa depan nah ini adalah beberapa problematika tentang ideal diri harapannya sih usia-usia produktif itu harus memiliki masa depan dia berdaya dia memiliki cita-cita dia mau berusaha memiliki harapan dan banyak hal seperti itu jangan sampai nanti ini ada yang tercintang kalau ada tercintang harus dikaji lebih dalam kenapa disebutkan di sini jelaskan kenapa hal itu terjadi pada klien kemudian masalah keperawatannya kita lihat bisa jadi ideal dirinya terganggu dan lain sebagainya nanti bisa dicek di SDKI untuk proses sistematik penulisan diagnosa keperawatannya selanjutnya selanjutnya adalah pola peran dan hubungan di sini karena memang pasien-pasien masalah psikososial itu kan dia akan memiliki masalah yang dia itu sakit atau bisa jadi dia meninggalkan semua peran pada saat dia masih sehat kalau sakit peran-peran itu akan terganggu bisa jadi apa pola peran dan hubungan ini kita lihat pekerjaannya pekerjaannya dia sebagai apa misalnya dia sebagai pedagang seperti itu kualitas pekerjanya bagaimana ya kalau sakit ya tidak usah berdagang dong misalnya ditulis di sini karena sakit tidak bisa berjualan dan lain sebagainya kemudian hubungan dengan orang lain bagaimana oh dia baik dia adalah Pak RT dia adalah stakeholders dia adalah pemuka agama dia adalah salah satu tetua di wilayah tersebut dituliskan di sini kemudian situ pendukungnya siapa ada pasangan tetangga dan teman tidak ada silahkan jenang salah satu dan lainnya itu silahkan disebutkan kemudian masalah keluarga mengenai perawatan di rumah sakit ini karena setting rumah sakit kalau misalkan dia tidak memiliki asuransi dia tidak memiliki biaya itu bisa dituliskan di masalah keluarga mengenai perawatan di rumah sakit saya rasa cukup jelas kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar kita akan lanjutkan pada pola seksualitas dan reproduksi baik kita lanjutkan saja di part 2 ini kita habiskan karena memang proses-prosesnya bisa kita lakukan untuk kita identifikasi ya baik sebentar pola koping pola koping atau toleransi stres yaitu masalah utama terkait dengan masuk rumah sakit jadi kita harus lihat untuk pasien ini masuk kebaik kenapa ya saya sedang rekaman nih ini model laki-laki kemarin sama perempuan yang teman pendek ini cuma pendek ini betul pak makanya ini sama ini tapi disini nampaknya ya pak bukan 3 ini yang disini kan 389 disini bapak 398 kebalik ini kan yang disini nah ya kebalik ini apa bidannya takutnya nanti bapak bermasalah nanti jadi di parat aja nanti saya udah mau tahu disini kalau belanjain ini apa sembilan tadi bagian pembelian itu itu memang menunggu apalah cuma itu kan ya cuman modelnya kemarin yang sama perempuan sama kalau ini kan selanjutnya ini nah lagi untuk untuk seragam laki-laki seperti ini ya bentar ya ini terus yang listnya ya sesuaikan saja untuk yang perempuan ini sama ya cuma dia ada lekukan disini kalau yang laki-laki mah lurus saya rasa itu sama ini nanti kirimin ya Pak yang depan pakai itu saja yang kemarin ini belum final soalnya ini 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 baru diskusi kami ntar kalau saya kirim ke ibu ibu ngikutin ini malah salah ini belum final ikuti yang contoh kemarin sudah jadi itu ukuran ibu kan itu kalau list dan sebagainya itu sama kalau model sama dengarkan saya dulu topo kalau saya menjelaskan itu jangan dipotong potong dan sebagainya apalagi sudah terus apa saya mau saya mau terus apa oke dengarkan saya untuk model itu sama seperti yang kemarin jadi list itu kalau untuk yang praktik yang ada masuk itu kan itu sudah ibu bawa semua itu sama seperti itu ya terus apa lagi sudah sudah kita kan sudah transfer juga kan jumlahnya hanya itu 186 kan ditutup ya oke Baik, selanjutnya adalah proses peran dan hubungan sudah. Selanjutnya adalah pola seksualitas atau reproduksi. Di sini ditanyakan untuk laki-laki dan perempuan, untuk klien laki-laki dan perempuan, terkait dengan pola seksualitas atau reproduksi, ini bagaimana? Menstruasi terakhir bagaimana? Kemudian masalah menstruasi misalnya. Menstruasi terakhir seminggu yang lalu misalnya dituliskan. Ada nggak masalahnya? Misalkan masalahnya adalah terkait dengan proses dia memiliki masalah-masalah selanjutnya. Kemudian pasmir terakhir diceknya kapan. Ini biasanya klien-klien yang wanita ini paham dengan proses ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan payudara atau testis sendiri setiap bulan atau tidak. Pemeriksaan payudara itu sadari. Jadi dilatih juga ada untuk menilai payudaranya ada penjelan atau tidak. Mungkin kalau ada penjelan, penjelan dia semakin membesar atau tidak. Berpindah-pindah atau tidak. Kalau memang dia ada hal tersebut, silakan lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Selanjutnya adalah masalah seksual yang berhubungan dengan penyakit. Ada nggak misalkan ejakulasi dini atau mungkin dia tidak mau berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Itu ditanyakan di sini. Memang pola seksual atau reproduksi ini termasuk hal-hal yang dia sensitif. Makanya nanti pada saat melakukan pertanyaan ataupun diskusi lebih kepada mengalir seperti itu. Jangan sampai mendekte ataupun seperti wartawan yang langsung bertanya dan lain sebagainya jawabannya atau tidak. Tapi kita lebih kepada terapetik seperti itu. Selanjutnya adalah pola coping atau toleransi stres. Di sini adalah masalah utama selama masuk rumah sakit. Ada nggak penyakit, biaya, ataupun perawatan dirinya? Jadi ada nggak masalah utama selama masuk rumah sakit ini? Seperti itu. Jangan sampai nanti ketika masuk rumah sakit dan keluar rumah sakit, dia itu berbeda terkait dengan penyakit, biaya, atau perawatan dirinya bagaimana? Koping ini kan dia menyelesaikan masalah. Di channel saya ini sudah ada mekanisme coping, jadi silakan dicari di sana, nanti juga akan saya kirim link-nya di dalam deskripsi. Jadi nanti Anda bisa melihat apa sih yang dimaksud dengan mekanisme coping atau pola coping, baik itu adaptif ataupun maladaptif. Selanjutnya adalah kehilangan atau perubahan yang terjadi sebelumnya. Ini tahapan-tahapan siapa yang namanya teori Kloberus, kalau nggak salah. Dia ada proses penerimaan di sana. Jadi khusus pada kehilangan, bisa kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak, ataupun kehilangan harta benda. Ini harus dikaji lebih dalam, bisa kehilangan harta benda karena bencana. Jadi dicek di sini adalah penolakan terhadap situasi, kemudian tidak percaya pada orang lain, atau merasa tertekan, kemudian memiliki wawasan yang sempit. Itu dijelaskan kenapa dia mengalami penolakan terkait dengan kejadian yang dia alami. Kemudian masalah keperawatan, apakah kehilangan, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu hal, masalah psikososial yang harus kita tekankan. Kalau seseorang mendapatkan diagnosa kehilangan, mendapatkan diagnosa dia itu merasa bahwa apa yang saya lakukan itu adalah menyakitkan orang lain, seperti itu. Contohnya itu kalau kehilangan itu tadi saya merasa bahwa saya kehilangan orang yang saya sayangi misalnya, jadi saya tidak terima dengan hal ini, kenapa harus saya yang mengalami, kenapa bukan orang lain, dan lain sebagainya. Itu adalah proses-proses ataupun tahap penolakan atau denial pada kehilangan ini. Kemudian adalah tahap angel atau marah, di mana dia kehilangan pasangannya, dia akan marah pada diri sendiri, dia bisa jadi marah kepada lingkungan sekitarnya, ataupun dia marah pada Tuhan, seperti itu. Atau dia meningkatnya kesadaran diri pada realitas. Jadi dia merasa bahwa ya sudah saya kehilangan pasangan saya, ya sudah. Seperti itu, itu takdir saya misalnya, itu dijelaskan di sini kenapa dia marah dan lain sebagainya, kemudian masalah keterawatannya apa. Selanjutnya adalah kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi itu bagaimana? Ketika dia diberikan lingkungan yang baru, dia cepat beradaptasi atau tidak? Ketika dia mendapatkan bencana, dia bisa langsung bangkit atau tidak? Itu masuk di sini. Dituliskan nanti dan Anda jelaskan kenapa atau bagaimana proses adaptasi itu terjadi. Selanjutnya adalah pola nilai atau kepercayaan. Itu ada agama, ada pelaksanaan ibadah, ada pantangan agama, kemudian meminta kunjungan rohaniawan, dan lain sebagainya. Misalkan agamanya apa? Islam atau mungkin yang lainnya, silahkan ditulis di sini. Kemudian pelaksanaannya bagaimana, ibadahnya bagaimana, sholatnya bagaimana, puasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ada nggak pantangan dalam agamanya ketika ya silahkan jentang, ketika tidak jentang. Kalau ya apa? Jelaskan. Kemudian perlu nggak meminta kunjungan rohaniawan atau tidak? Ini settingnya di rumah sakit. Kalau settingnya di rumah, bagaimana? Ada nggak misalkan dia berdoa, dia membaca ayat kursi, misalkan atau ayat ayat suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di sini. Meminta kunjungan rohaniawan. Bisa jadi rumah sakit-rumah sakit tertentu, dia itu mewajibkan rohaniawannya datang untuk mengunjunginya. Tapi tidak dikung kiri juga tidak ada. Tergantung dari kebutuhan si kliennya. Selanjutnya adalah pengkajian per sistem. Saya rasa ini tidak perlu diperdalam, karena memang sudah ada di KMB, jadi Anda silakan lengkapi data-data yang Anda lakukan. Pengkajian psikososial itu tidak lepas dari pengkajian fisik. Jadi Anda tidak boleh lupa dan tidak boleh menguap ilmu Anda tentang medical benda, kawah darurat, dan lain sebagainya. Walaupun kita sudah masuk pada stase jiwa. Ini cukup jelas. Anda menilai tanda-tanda vital dari kliennya. Dari suhu, nadi, tekanan darah, frekuensi nafas, tinggi badan, berat badan sebelum masuk rumah sakit, dan setelah masuk rumah sakit, atau sebelum sakit, dan setelah sakit, seperti itu. Kemudian lokasi irama pulsasinya di mana. Ini lokasi atau irama ini lebih kepada irama jantung sepertinya. Cuma ini tidak begitu dijelaskan. Kalau tidak, nanti dicorak saja tidak masalah. Kemudian sistem pernafasan atau breaknya bagaimana? Saya rasa pada pasien-pasien yang dia itu mengalami penyitas COVID atau setelah dia didiagnose terkonfirmasi COVID, saya rasa pernafasannya akan semakin cepat dan kau. Ataupun sesak, seperti itu. Dan ini digaji lebih dalam saja, tidak masalah. Sistem kardiofaskuler juga sama. Kemudian persarafan, perkemihan, pencernaan, muskuloskeletal, lintegumen, penginderaan mata, hidung, telinga, kemudian sistem reproduksi dan genetalia, bisa silakan diperdalam lagi. Kalau memang tidak dilakukan pemeriksaan, dicoret juga tidak masalah. Selanjutnya adalah masalah psikososial dan juga lingkungan. Ini sama seperti pada kasus gangguan yang ada di part 3. Kalau ingin melihat silakan nanti dicari di channel saya ini. Selanjutnya adalah masalah psikososial dan lingkungan. Anda akan mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah dengan dukungan kelompok. Ada tidak? Kelompoknya mendukung atau tidak untuk berobat? Misalkan terkonfirmasi COVID, ternyata pengucilan dan lain sebagainya. Itu harus disampaikan di sini. Dia ada masalah, oh dia tidak ada masalah, dan lain sebagainya. Silakan dituliskan di sini. Selanjutnya adalah masalah berhubungan dengan lingkungan. Misalnya lingkungan mendukung atau tidak, kemudian dising atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masalah dengan pendidikan spesifik. Masalah dengan pendidikan seperti misalnya dia tidak lulus uji kompetensi, misalnya dia tidak lulus PTN, dia tidak lulus sekolah, dan lain sebagainya. Itu juga disampaikan di sini. Kemudian dia memiliki masalah dengan pekerjaan. Bagaimana masalah dengan pekerjaan itu misalnya adalah terkait dengan dia itu pekerjaannya apa? Gera swasta, bedagang, atau lain sebagainya. Dan dia berhasil atau tidak disitu. Selanjutnya adalah masalah dengan perumahan. Rumahnya gimana? Apakah rumahnya itu padat penduduk atau apa? Kemudian dia ngontrak atau rumah sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga dia ada permasalahan di sana. Itu juga harus disampaikan dengan spesifik. Kemudian ada masalah ekonomi. Masalah ekonominya itu bagaimana? Dia ada masalah? Tidak di sana. Selanjutnya, karena memang berhubungan dengan pekerjaan, pasti nanti ekonominya dia bisa jalan atau tidak. Dikaji lebih dalam lagi. Kemudian ada masalah dengan pelayanan kesehatan. Misalnya, jarak untuk berobat itu jauh. Tidak ada puskesmas yang dekat, atau mungkin puskesmas tidak bisa melayani, dan harus ke jenjang yang lebih tinggi, ke rumah sakit, dan rumah sakitnya jauh, tidak punya alat transportasi, dan lain sebagainya. Itu juga dituliskan di sini. Terkait dengan asuransi kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masalah lain spesifik apa? Nanti bisa ditanyakan lebih detail ketika tidak ada masalah-masalah yang ada di atasnya. Kalau tidak ada masalah lainnya, ya dicores saja. Selanjutnya adalah masalah keperawatannya apa? Dari masalah ini. Misalkan masalah dengan pekerjaan. Bisa jadikan perannya terganggu, karena memang tidak memiliki penghasilan, dan lain sebagainya. Nanti bisa ditanyakan lebih dalam lagi lewat channel YouTube, atau lewat komentar, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang, Pak, saya masih bingung tentang ini, itu, ini, itu, nanti kita akan perdalam. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Ada laboratorium. Kalau memang dicantumkan, laboratoriumnya bagaimana? Kalau tidak dicantumkan, sudah dikosongkan saja, kalau memang tidak ada pemeriksaan laboratorium. Tapi kalau ada pemeriksaan laboratorium, satu minggu terakhir bisa jadi, silakan dimunculkan di sana. Selanjutnya, foto hasil rongsen, misalnya. Ini rongsen. Rongsennya bagaimana? Kemudian lain-lain. Kalau memang ada pemeriksaan lain-lainnya. Terapi ini kalau memang dilakukan, dituliskan. Misalkan dia gemoterapi 2 bulan sekali, atau mungkin cuci darah 2 minggu sekali, kemudian pemeriksaan kesehatan 6 bulan sekali, atau medical check-upnya 1 tahun sekali, dan lain sebagainya dituliskan di sini. Atau obat-obatan yang dia konsumsi apa, itu juga dituliskan di sini. Terapi medisnya. Baik, soalnya ada pemeriksaan penunjang, laboratorium. Ini sama, saya rasa. Baik, saya rasa itu saja yang bisa disampaikan, tinggal nanti tulis mahasiswa yang melakukan pengajian apa. Analisa data, saya rasa ini sama. Sukses untuk semuanya. Semoga pengajian keperawatan psikosoial ini berjalan dengan baik, dan juga kooperatif untuk klien-kliennya. Saya akhiri. Kita lanjut pada video selanjutnya. Semoga semuanya dalam keadaan siapel-siapel, dan juga dijauhkan dari yang namanya virus COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.